Ruhani Hazain Dan dalam episode kali ini kita akan membahas buku yang kedua Di dalam jilid ke-9 Ruhani Hazain yang berjudul Minanur Rahman Dalam artinya adalah anugerah-anugerah atau pemberian-pemberian dari Zat Yang Maha Rahman Saya Hafizul Rahman di studio telah hadir seperti biasa narasumber kita Bapak Maulana Atul Galib Yudi Hadiana Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi kita Baik, Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Baik, kita pada episode kali ini membahas satu buku yang baru Yakni buku kedua dalam jilid ke-9 Ruhani Hazain yang berjudul Minanur Rahman Atau anugerah-anugerah dari Zat Yang Maha Rahman Seperti biasa mengawali diskusi mengenai buku ini Saya ingin tahu apa yang mendorong beliau Bagaimana kondisi di India atau di Hindustan pada waktu itu Sehingga beliau terdorong untuk menuliskan buku ini Dan apa tujuan beliau dalam menuliskan buku ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim Jadi ketika kita berbicara mengenai latar belakang Hadrat Mas Mawad AS menulis buku Minanur Rahman ini Ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi ya di Hindustan Khususnya saat itu ketika topan-topan penentangan Dari pihak-pihak yang menentang atau mengingkari agama Islam Begitu berkecamuk Dimana mereka berusaha untuk menghapuskan agama Islam Dari Hindustan kala itu Nah dalam kondisi seperti itulah Hadrat Mas Mawad AS diutus Agar kebenaran dari agama Islam ini Bisa zahir kepada semua agama dan semua penentang Islam Kemudian di sisi yang lain Ketika penentangan dari pihak yang mengingkari Islam itu Begitu berkecamuk ibarat topan Ulama-ulama yang menyebut sebagai ulama Islam Saat itu Hadrat Mas Mawad melihat Mereka ini kurang gigih di dalam upaya Untuk membela agama Islam ini Dalam mengkhidmati agama Islam ini Ketika serangan-serangan itu berkecamuk Nah Hadrat Mas Mawad ketika melihat situasi seperti itu Timbul rasa sedih di dalam diri beliau yang begitu dalam Beliau begitu gelisah Dalam kondisi seperti itu kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT Agar Allah SWT menurunkan pertolongan Nah kemudian Allah SWT menurunkan pertolongan kepada beliau Nah beliau menceritakan juga ya di dalam buku ini Jadi pertolongan dari Allah SWT itu zahir dalam bentuk demikian Ketika suatu hari ketika Hadrat Mas Mawad AS di dalam kondisi yang penuh dengan kepiluan Beliau menelaah ayat-ayat Al-Quran dengan penuh tadabur dan perenungan Beliau juga berdoa kepada Allah SWT Agar Allah SWT mengajarkan kepada beliau suatu hujah atau dalil yang dengannya Hujah beliau bisa sempurna kepada orang-orang yang zalim atau menentang Islam Maka ketika beliau sedang menelaah ayat-ayat Al-Quran tadi muncul secara cemerlang Salah satu ayat Al-Quran kepada beliau Yang dari ayat tersebut kemudian Allah SWT memberikan pemahaman kepada beliau Bahwa bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran itu adalah Umul Al-Sinah Atau ibu dari semua bahasa yang ada di dunia ini Kemudian kitab suci Al-Quran adalah ibu dari kitab-kitab yang lain Dan Umul Qura yang dimakah Al-Mukarramah adalah ibu dari semua kota atau semua negeri yang ada di dunia ini Nah ayat yang muncul secara cemerlang di hadapan beliau Itu bunyinya adalah A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa kazalika au hayna ilaika Qur'anan Arabiyyan Litu ziro Umul Qura wa man hawlaha Artinya dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau Al-Quran di dalam bahasa Arab Agar engkau bisa memperingati para penduduk Umul Qura Dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya Nah jadi dari ayat ini beliau tadi diajarkan pemahaman oleh Allah SWT Tiga poin tadi bahwa bahasa Arab adalah Umul Al-Sinah atau ibu dari semua bahasa Dan seterusnya ya poin yang tadi Nah kemudian berkenaan dengan Inilah kemudian beliau menulis buku ini Yaitu beliau memberikan penjelasan mengenai hal ini Nah sebagaimana kalau kita bisa melihat di dalam cover ya buku ini Di dalam cover ini judul buku ini adalah Minanur Rahman jisme Arabiko Umul Al-Sinah sabit kiyagiyahe Yang artinya adalah Minanur Rahman tadi anugerah ya dari Allah SWT yang maharahman Yang di dalamnya bahasa Arab dibuktikan sebagai Umul Al-Sinah atau ibu dari semua bahasa Jadi sesuai dengan judul inilah kemudian pembahasan hadat Mas Mudi dalam buku ini Oke baik dari latar belakang tadi Bapak telah sampaikan bahwa adanya kepiluan hadat Mas Maksimah Atau kegelisahan beliau melihat situasi yang ada di Hindustan pada waktu itu Yakni adanya penentangan-penentangan oleh orang-orang yang mengingkari agama Islam Yang pertama yang kedua dari orang Islam itu sendiri dari ulama-ulama Islam itu sendiri Kurang gigih dalam membela Islam itu sendiri Sehingga dalam kepiluan itu beliau berdoa Meminta pertolongan Allah SWT dan Allah SWT pun menjahirkannya Dalam memberikan pemahaman terhadap suatu ayat ya Pak ya Yang tadi ayat Pak sampaikan mengenai bahasa Arab Dan sebagaimana tadi judul yang Bapak sampaikan Bahwa tujuan dari buku ini adalah beliau ingin mengumumkakan bahwa Al-Quran Sorry, bahasa Arab adalah bahasa yang ibu bahasa Dan tampaknya beliau ingin membuktikan bahwa bahasa Arab atau bahasa Al-Quran adalah Bahasa yang paling unggul diantara bahasa-bahasa lainnya ya Pak ya Itu bisa kita lihat dari judul yang telah beliau sampaikan Saya ingin tanyakan kepada Bapak Poin-poin apa saja yang kemudian beliau elaborasi atau beliau kemudian jabarkan selanjutnya di dalam buku ini Baik, jadi di dalam buku ini cukup banyak perinciannya ya beliau sampaikan Hanya kalau kita coba ambil beberapa hal yang bisa kita bahas pada kesempatan ini Jadi poin yang pertama beliau menjelaskan mengenai ayat yang dijadikan dasar oleh beliau Sehingga beliau menjelaskan bahasa Arab itu adalah ibu dari semua bahasa Itu yang pertama Kemudian yang kedua beliau pun menjelaskan mengenai lima keistimewaan yang dimiliki oleh bahasa Arab Sehingga bahasa Arab ini menjadi Ummul Al-Sina atau ibu dari bahasa-bahasa yang ada di dunia Lalu beliau pun masih terkait dengan ini memberikan sebuah penegasan lagi Bahwa bahasa Arab itu adalah Ummul Al-Sina dan bahasa ilhami Atau bahasa yang memang Allah Ta'ala ilhamkan secara langsung Allah Ta'ala ajarkan secara langsung Kemudian pada salah satu bagian juga Hadad Mas Maud Beliau menyampaikan tantangan ya Tantangan kepada orang-orang yang berkeberatan terhadap apa yang Hadad Mas Maud Tadi sampaikan terkait keunggulan bahasa Arab Oke baik ada empat bagian ya Pak ya dan terakhir selalu ada tantangan ya Pak ya Tampaknya di akhir setiap buku beliau ada tantangan sebagai hujah pengambilan hujah terakhir ya Pak ya Jadi dalam banyak buku beliau memang ada tantangan-tantangan Untuk jalan mengambil keputusan mana yang benar atau tidak Oke baik kita masuk ke bagian pertama yang Bapak sampaikan Bahwa beliau menjelaskan ayat-ayat yang menjadi dasar Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai ibu dari bahasa-bahasa di dunia ini Bisa Bapak jelaskan apa yang beliau sampaikan Baik Nah Hadad Mas Maud beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran Yang sudah tadi dibahas di dalam juga latar belakang penulisan buku ini Yaitu ayat surah Ashura ya ayat ke-8 Firman Allah subhanahu wa ta'ala Jadi terjemahannya tadi sudah disampaikan Yang di highlight oleh Hadad Mas Maud di dalam ayat ini adalah kata Umul Kuro Jadi Umul Kuro itu artinya ibu dari semua kota atau negeri Ibu kota atau negeri Yang dimaksud disini adalah Mekah Al-Mukaroma Jadi di dalam ayat ini Hadad Mas Maud dijelaskan bahwa Mekah itu ditetapkan sebagai ibu dari semua kota atau tempat yang ada di dunia ini Dengan kata lain bisa disebutkan bahwa semua kota atau tempat lain itu seolah-olah merupakan anak dari Umul Kuro ini Nah oleh karena itu Hadad Mas Maud diberikan sebuah pemahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa bahasa yang bisa menjadi ibu dari semua bahasa yang ada di berbagai negeri atau di berbagai kota itu adalah bahasa yang digunakan atau bahasanya Umul Kuro ini Nah Umul Kuro ini bahasanya adalah bahasa Arab Oleh karena itu ketika Mekah Al-Mukaroma yang bahasanya adalah bahasa Arab ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai ibu dari semua tempat, semua kota yang ada di dunia Maka bahasa Arab pun adalah ibu dari semua bahasa yang ada di tempat atau semua tempat tadi yang merupakan anak dari Umul Kuro ini Jadi seperti itu yang Hadad Mas Maud dijelaskan Jadi ayat ini, inilah pemahaman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Hadad Mas Maud terkait dengan ayat ini Ini yang pertama, kemudian ada dua bagian terkait ini Hadad Mas Maud kemudian beliau setelah diberikan pemahaman ini Beliau pun lebih lanjut merenungkan kembali Lalu meneliti kembali Ternyata ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan dukungan Memberikan penguat bahwa memang bahasa yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam juga itu adalah bahasa Arab Nah ini Hadad Mas Maud sampaikan bisa diambil contohnya ayat pendukungnya dalam surah Al-Rahman Allah Ta'ala berfirman Jadi Allah yang Maha Rohman telah mengajarkan Al-Quran lalu dia telah menciptakan manusia Dan dia telah mengajarkan kepadanya Al-Bayan Al-Bayan itu diartikan kefasihan bicara Nah maksud dari kata Al-Bayan disini, kata Hadad Mas Maud Sesuai pemahaman yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau Al-Bayan disini maksudnya adalah bahasa Arab Karena apa? Karena selaras dengan ayat yang lain Al-Bayan itu kan suatu penjelasan yang sangat jelas Yang clear, tidak ada keraguan di dalamnya Nah Al-Bayan ini adalah sifat khas yang melekat kepada bahasa Arab Yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sendiri Nah dia mengutip salah satu ayat yang mendukung hal ini yaitu surah An-Nahl ayat 105 Jadi di dalam ayat itu disebutkan mengenai Al-Quran itu adalah Arabium Mubin ya Jadi Al-Quran adalah bahasa Arab yang Mubin, yang jelas Jadi Al-Bayan dan Mubin ini adalah sama gitu ya Jadi bahasa Arab itu jelas Nah Mubin ini adalah sifat khas bahasa Arab Nah oleh karena itu Al-Bayan yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman tadi Allah Ta'ala telah mengajarkan kepadanya yaitu kepada manusia itu Al-Bayan, Al-Bayan ini maksudnya adalah bahasa Arab Jadi Al-Bayan menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Rahman telah mengajarkan Al-Quran Kemudian Allah Ta'ala telah menciptakan manusia lalu mengajarkan kepadanya Al-Bayan yaitu bahasa Arab Nah ini dijadikan sebagai sebuah dalil berdasarkan pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau Bahwa bahasa yang memang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam itu adalah bahasa Arab Yang tersirat dari kata Al-Bayan tadi Oke itulah ayat-ayat yang menjadi dasar atau yang mendasari Beliau mengatakan bahwa bahasa Arab adalah ibu bahasa ya Pak ya Tadi ada Bapak mengutip surah Ashura Kemudian surah Rahman dan surah Nahal Oke selanjutnya Bapak menyampaikan tadi ada Bahasa Maslimot kemudian di dalam buku ini menjelaskan keutamaan-keutamaan atau keunggulan-keunggulan bahasa Arab Bisa Bapak jelaskan Baik jadi di dalam buku ini Adat Maslimot menjelaskan lima keunggulan keistimewaan bahasa Arab Yang pertama Adat Maslimot beliau menyampaikan bahwa dalam bahasa Arab itu sistem mufrodat Mufrodat dalam kaitan ini adalah kosa kata atau akar kata bahasa Arab itu begitu sempurna Sehingga bisa memenuhi setiap keperluan manusia dalam hal pengungkapan ekspresi Jadi disini terkait dengan kekayaan akar kata bahasa Arab Nah tidak ada bahasa lain yang bisa menandingi kekayaan mufrodat atau akar kata dalam bahasa Arab Ini keistimewaan pertama Kemudian yang kedua Adat Maslimot menjelaskan bahwa di dalam bahasa Arab ketika menyebutkan mengenai nama sesuatu Baik itu nama Allah SWT, nama bagian dari alam semesta, nama penyebutan mengenai hewan, tumbuhan, bagian-bagian tubuh ataupun manusia Itu ada falsafahnya atau ada hikmahnya Jadi filosofis gitu Tidak hanya sekedar menamai tapi dibalik nama itu ada falsafah atau hikmahnya Sebagai contoh dalam buku ini juga Adat Maslimot menyebutkan ketika manusia disebut dengan kata insan Nah insan bukan hanya insan tanpa arti tapi ada falsafahnya, ada hikmahnya Insan atau manusia itu, kata insan itu sendiri terdiri dari sebenarnya dari uns Uns itu artinya cinta dan insan itu artinya dua kecintaan Nah manusia disebut dengan kata insan karena di dalam diri manusia itu ada dua kecintaan Yaitu kecintaan kepada Allah SWT dan kecintaan kepada dunia Artinya ada falsafah, ada hikmah dibalik penamaan-penamaan di dalam bahasa Arab Ini pun keunggulan bahasa Arab, keistimewaan bahasa Arab yang tidak bisa dibandingi, ditandingi oleh bahasa-bahasa lain di dunia Kemudian yang berikutnya Adat Maslimot menjelaskan keunggulan atau keistimewaan yang ketiga Yaitu susunan atau urutan dan akar katanya sangat terorganisasi dengan begitu sempurna Kemudian tadi membawa satu rangkaian hikmah Antara kata kerja dengan kata benda itu menunjukkan satu rangkaian dan keterhubungan Jadi dari satu akar kata yang sama Jadi dari satu akar kata yang sama di dalam bahasa Arab itu bisa menjadi kata benda, bisa kata kerja Itu masih terkait di dalam satu keterkaitan Dari satu akar kata yang sama, bisa berkembang menjadi ada bisa menjadi kata kerjanya, ada bisa menjadi kata benda Padahal akar katanya itu sama Nah itu tidak bisa dibandingi atau ditandingi oleh bahasa yang lain Berikutnya Adat Maslimot menjelaskan keunggulan atau keistimewaan yang keempat dari bahasa Arab itu adalah Di dalam bahasa Arab itu struktur atau susunan kalimatnya, kata-kata yang digunakan itu sedikit Tetapi untuk mengungkapkan makna yang banyak atau makna yang luas Nah kalau di dalam bahasa-bahasa yang lain untuk mengungkapkan makna yang cukup luas itu harus terdiri dari berbagai sambungan kata Kalau di dalam bahasa Arab itu lebih singkat tetapi lebih luas Nah bahasa-bahasa yang lain itu harus dengan kalimat yang panjang, kata-katanya yang lebih banyak baru bisa tercapai maksud yang mau diungkapkan Bahasa Arab itu singkat tetapi luas Kemudian keunggulan yang kelima Adat Maslimot menyampaikan bahwa bahasa Arab itu dilihat dari tadi Mufroda atau akar katanya Lalu struktur atau susunannya, ini merupakan sarana yang sempurna untuk menggambarkan hal-hal yang ada di dalam fikiran manusia Bahkan hal-hal yang paling halus sekalipun Nah ini bisa terungkap atau diungkapkan di dalam kata-kata bahasa Arab Sedangkan bahasa-bahasa yang lain terkadang terbatas ketika ingin mengungkapkan satu hal Itu tidak terwakili oleh kosa kata yang ada di dalam bahasa tersebut Nah bahasa Arab itu sarana yang sempurna untuk mengungkapkan bahkan pemikiran atau ide Yang paling halus sekalipun yang ada di dalam benak atau pikiran manusia Ini lima keunggulannya Oke saya coba highlight sedikit Bapak Lima keunggulan yang Bapak tadi sebutkan adalah bahwa yang pertama adalah akar katanya Memiliki banyak akar kata dalam bahasa Arab Dan ini kekayaan yang tidak dapat ditandingi oleh bahasa-bahasa lainnya di dunia Kemudian bahasa atau kata-katanya yang filosofis Satu kata memiliki makna ya Pak ya Ada makna dibalik suatu kata atau ada makna dibalik suatu nama ya Pak Seperti tadi halnya Bapak sampaikan manusia disebut insan Karena ada makna dibaliknya Kemudian adanya organisasi turunan kata ya Pak ya Sebagai kata-kata kata benda tadi kata Bapak sampaikan Kemudian kata-kata dalam bahasa Arab itu sedikit tetapi makna yang bisa diungkapkan itu sangat luas Sedikit kata tapi makna yang luas Dan yang terakhir adalah Bahasa Arab Merupakan sarana yang sempurna untuk menggambarkan pikiran seseorang Bahkan pikiran yang terhalus sekalipun bisa terkambarkan dengan menggunakan bahasa Arab Itu lima keutamaan atau keistimewaan bahasa Arab yang disampaikan oleh Hadrat Mas Yimud di dalam buku ini Kemudian saya ingin lanjut ke poin selanjutnya adalah Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi Mengenai penegasan kembali bahwa bahasa Arab sebagai bahasa ilhami Ini bagaimana penjelasan beliau? Ya jadi terkait dengan hal ini Hadrat Mas Yimud kemudian beliau memberikan sebuah penjelasan Bahwa yang pertama adalah Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita mengenai hal ini Ada di dalam surah Ar-Rum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan di antara tanda-tandanya yaitu di antara tanda-tanda yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan Tanda-tanda Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi Dan juga perbedaan al-sinatikum wa al-wanikum Yaitu perbedaan bahasa kalian kata Allah ta'ala Dan perbedaan warna kulit kalian Nah disini perbedaan bahasa dan perbedaan warna kulit Dijadikan sebagai sebuah tanda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah tanda di antara tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala Nah karena ini dijadikan sebuah tanda maka ini syogiyahnya juga dikaji, diteliti Nah dan direnungkan Nah maka salah satu makna yang muncul dari hasil perenungan tersebut Kata Hadrat Mas Yimud dengan digabungkannya al-sinatikum wa al-wanikum Yaitu bahasa kalian dan warna kulit kalian Ini memberikan sebuah hikmah atau ada hikmahnya Disini ada maksudnya menyebutkan bahwa sebagaimana warna Pada mulanya warna itu ada satu warna Jadi yang disebut sebagai warna dasar Kemudian warna-warna yang lain itu muncul atau terlahir Dari warna yang dasar itu tadi Satu warna lalu warna-warna yang lain muncul Nah demikian pula bahasa Pada awalnya bahasa itu ada satu Nah kemudian dari bahasa yang satu yang merupakan Ummul al-sinah atau ibu dari bahasa itu Kemudian bahasa-bahasa yang lain muncul atau tercipta Jadi di dalam konteks ini ketika kita melihat dengan pemahaman ini Maka bahasa itu pada awalnya adalah satu Yaitu bahasa Arab Nah kemudian Sebagaimana tadi warna itu berkembang Timbul bahasa-bahasa yang lain Seperti itu pula kemudian bahasa-bahasa yang lain muncul Ya nanti kan ada kaitannya dengan letak geografis dan lain sebagainya Sehingga bahasa Arab ini menyebar Ada yang jauh dengan sumber bahasa Arab Maka di dalam bahasa itu ada sekian serapan dari bahasa Arab dan lain sebagainya Nah jadi itu Nah kemudian Adat Mas Mood menyebutkan Terkait dengan penggunaan kata-kata yang sama digunakan di dalam bahasa-bahasa Nah bahasa Arab itu adalah bahasa yang demikian Yaitu bahasa yang kata-katanya ini Kosa katanya Ada di dalam semua bahasa yang ada di dunia Itu bahasa Arab Tidak ada bahasa lain yang seperti bahasa Arab Dimana kosa katanya itu ada di dalam bahasa-bahasa yang lain Inilah keunggulan bahasa Arab dan ini pula yang menunjukkan bahwa Bahasa Arab itu adalah bahasa ilhami dan ibu dari bahasa-bahasa di dunia Jadi begitu banyaknya kata-kata bahasa Arab yang ada di dalam berbagai macam bahasa yang ada di belahan dunia ini Nah ini membuktikan bahwa bahasa Arab itu tadi ibu dari bahasa-bahasa yang ada di dunia Pada awalnya bahasa itu adalah bahasa Arab Nah kemudian terkait dengan ini Walaupun tidak dibahas di dalam buku ini Ini kan sebuah penjelasan dari hadat masyid ma'ud Lalu di dalam jemaat ini ada salah seorang yang mendapatkan karunia Yaitu Tuan Muhammad Ahmad Mazhar Sahib Beliau ini melakukan pengkajian, melakukan penelitian terhadap berbagai macam bahasa Ada puluhan bahasa Lalu beliau menuliskan di dalam penelitian beliau tersebut Kata-kata dari setiap bahasa yang merupakan akar kata bahasa Arab sebenarnya Beliau tampilkan di dalam bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Inggris Dan berbagai macam bahasa lainnya Berbagai macam kata yang sebenarnya itu adalah akar kata bahasa Arab Nah untuk menjelaskan, untuk apa namanya, menilaklanjuti ya Atau memberikan pembuktian, membuktikan Jadi ada bukunya Oke baik, terakhir Bapak Satu poin terakhir yang beliau sampaikan di dalam buku ini Yang tadi Bapak sampaikan adalah pemberian tantangan oleh hadat masyid ma'ud Ini tantangannya seperti apa dan mungkin ada nominal-nominalnya juga Nah ya, jadi terkait dengan hal ini Hadat masyid ma'ud pun membahas di dalam buku ini Bahwa seandainya ada orang yang berkeberatan Dengan pernyataan hadat masyid ma'ud bahwa bahasa Arab itu Memiliki lima keutamaan, keunggulan tadi Sehingga bahasa Arab ini memang ibu dari semua bahasa Contohnya misalkan ada orang Arya yang mengajukan keberatan Pernyataan seperti itu adalah pernyataan dari satu pihak saja Jadi pernyataan hadat masyid ma'ud bahwa bahasa Arab ibu dari semua bahasa Memiliki lima keistimewaan Tapi lima keistimewaan tadi itu Itu baru bisa terbukti ketika memang hadat masyid ma'ud pun Sudah menguasai misalkan bahasa Sansakerta Jadi beliau karena menguasai bahasa Sansakerta Hadat masyid ma'ud kemudian memberikan sebuah tantangan tadi Jadi silakan kalau memang ada ahli bahasa Sansakerta Ataupun ahli bahasa-bahasa yang lainnya Silakan mereka buktikan bahwa bahasa Sansakerta Atau bahasa-bahasa yang lain itu sama seperti bahasa Arab Memiliki lima keistimewaan tadi Atau bahkan lebih dari bahasa Arab Nah jika mereka ini bisa membuktikan Maka kata hadat masyid ma'ud mereka ini akan diberikan hadiah sebesar Lima ribu rupis ya oleh hadat masyid ma'ud Dan seperti biasa hadat masyid ma'ud siap untuk terlebih dahulu menyetorkan uangnya Terlebih dahulu di bank atau di siapa orang tertentu yang dipercaya oleh pihak Yang memang dia mau menjawab tantangan hadat masyid ma'ud tadi Setelah memberikan pernyataan siap Misalkan mereka menjawab tantangan hadat masyid ma'ud Terlebih dahulu hadat masyid ma'ud akan menyetorkan uang tadi Lalu mereka silakan membuktikan Kalau terbukti ya itu hadiah untuk orang yang bisa membuktikannya Tantangan dari hadat masyid ma'ud untuk mengambil keputusan Oke lagi-lagi hadat masyid memberikan tantangan sebagai pengambilan keputusan akhir ya Pak ya Untuk menentukan kebenaran dari suatu permasalahan ya Pak ya Baik, jeza kemuluh pada Bapak yang telah memberikan penjelasan mengenai buku ini Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi para pendengar kita di rumah Amin Baik, pemirsa yang tidak dimana pun Anda berada Demikianlah diskusi kita mengenai buku yang kedua Dari Ruhani Hazain Jilid ke-9 Yang berjudul Minanur Rahman Anugerah-anugerah atau pemberian-pemberian dari Allah Ta'ala Yang Maha Rahman Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini bisa dapat dipahami dengan baik Dan bisa menambah keimanan kita, memperkuat keimanan kita kepada hadat masyid Saya Hafizul Rahman beserta kru yang bertugas pada kali ini Mohon undur diri Wa bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih